Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada orang bertanya kepada saya Buya masih takut enggak? Takut apa? Kalau jam 2 malam pergi ke kuburan, Buya takut enggak? Saya jawab, kamu ini yang aneh, ngapain jam 2 malam ke kuburan? Takut itu wajar manusia Ada, cuma rasa takut itu nanti Ya perlahan dibiasakan Kalau anda baru lewat kubur seolah takut Tapi yang punya rumah di samping kubur itu sudah biasa Kan begitu? Itu rumahnya, kalau dibuka ke temboknya langsung kuburan Sudah, kalau anda pertama kali datang Mungkin anda takut Cuma sama suami anda harus tinggal di situ Mau tidak mau, demi cinta sama suami tinggal Berani juga pada akhirnya Jadi membiasakan dulu Membiasakan Akan tapi sebelum anda terbiasa menjadi berani itu Ada disiasati Kalau anda takut ke kamar mandi, ke toilet Ilmunya saja yang dikuatkan Anda ambil seteko air Kemudian sama timba kecilnya Untuk wuduk di kamar anda Kalau mungkin toilet anda tidak ada di dalam kamar Anda bisa mengambil seteko air untuk berwuduk Kemudian istinjaknya, pipisnya di mana nanti? Ya dibikirkan itu Intinya, pokoknya kita punya usaha lah Ada pun cara istinjaknya bisa dengan tisu dan sebagainya Begitu ya Maksudnya ini disiasati dulu Yang penting jangan gara-gara takut Lalu anda tidak melakukannya Tapi kalau benar-benar takutnya berlebihan Takutnya berlebihan Takut itu tidak bisa main-main Ya sudah takut Tapi anda ingin melakukan sholat malam Bagaimana? Anda biasa tahajudan Tak tahunya hari itu Tak tahunya menyeramkan Biasanya tidak takut Tak tahunya ada cerita Makanya jangan nonton horror kalau begitu Ada berita ini Maka Orang takut ini termasuk Juga menjadi udhur Apakah boleh saya melakukan sholat dengan tayamum? Nah gitu kan Bertayamum Kalau takut benar Tidak ada jalan keluar Bertayamum Nah karena takut Takut harimau Takut dengan perasaan Bahkan sholat fardubun Kalau ada harimau Misalnya ada berita Gunung cermai kebakar Harimau malam ini pada turun Lihat hati-hati Nah ini Anda boleh tayamum saat itu Tapi yang berani tayamuman Kurang ajar dengan syariat itu Main-main syariat Berani Kau main tayamuman Artinya Ibadah itu jangan ditinggalkan Sudah ada niat Karena apa? Kau perangi Itu setan Setan itu yang membuat Anda wasfas Dibikin takut Biar tidak tahajutan Bilang sama-sama Aku tetap punya ilmunya sekarang Mau apa kau setan? Nanti hilang sendiri setannya Itu wasfas shaitan Tahajut bangun malam ya InsyaAllah Allah a'lam bisauh Ketinggalan video dan informasi Terbaru dari channel Biandra Al-Jifari Terima kasih telah menonton!